Menteri Sosial Juliari Batubara dan KBR Skrimabes Polri Komjen Listio Sigit Prabowo menyalurkan bantuan sembako dari Presiden Jokowi kepada warga di RW3 Kelurahan Kerukut, Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu siang. Pembagian sembako di wilayah Kerukut untuk ketiga kalinya dan telah diterima oleh seribu lebih kepala keluarga. Kedatangan kedua pejabat ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan sembako dari Presiden Jokowi kepada warga yang terdampak COVID-19. Pembagian sembako kali ini merupakan ketiga kalinya di wilayah dengan jumlah penerima lebih dari seribu kepala keluarga. Selain itu, pembagian bantuan sembako ini mendapat pengawalan dan pengawasan langsung dari Mabes Polri. Tahap pertama sekitar 400 ya, RW ya. 400 yang dapat sekarang sudah seribu lebih. Jadi ada perbaikan data. Ini yang kami sampaikan bahwa untuk tahap berikutnya kita berikan kepercayaan kepada RTRU untuk mendata kembali sehingga datanya lebih akurat. Dan rata-rata sini sudah menerima tiga tahap sesuai. Yang pertama sudah terima, yang kedua beras bulog, yang ketiga sembako lagi. Kita ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Bansos yang dibagikan tersebut sudah sesuai dengan rencana semula. Sekaligus juga kita ingin menyisir apakah masih ada data yang dari masyarakat penerimaan manfaat yang khususnya yang belum dapat. Untuk yang bolong-bolong, sambil menunggu pendataan lebih lanjut, Bapak Presiden juga sudah menginstrukskan kepada Bapak Kapolri untuk ikut menunggu pendapatan.